Anaknya kayaknya baik gitu, suka ngobrol lah sama ibu, kalau di sini biasa-biasa aja gitu lah. Mertua ungkap sosok Anggi Anggriani yang kabur sehari setelah menikah dengan Fahmi Husaini. Mertua Anggi Anggriani yang kerap dipanggil Umi Encih itu mengingat pertemuan putranya dengan wanita yang kabur usai sehari dinikahi. Dikutip dari Facebook Tribun News Bogor, Umi Encih mengatakan bahwa Fahmi dan Anggi mengaku bertemu di pesta pernikahan teman mereka. Setelah itu keduanya berpacaran selama lima bulan hingga akhirnya Fahmi mengenalkan Anggi kepada ibunya. Saat pertama bertemu menurut Umi Encih, Anggi sosok wanita yang baik. Anggi juga disebut ramah lantaran kerap ngobrol dengan Umi Encih. Kata dia, Mi kenalin nih pacar Fahmi, tapi anaknya baik suka ngobrol sama ibu di sini biasa-biasa aja gak ada gelagat yang lain, bebernya. Fahmi pun langsung meminta pendapat kepada ibunya apabila melamar Anggi Anggriani. Ibu Fahmi pun menyerahkan kembali keputusan menikah itu kepada putranya. Sebab kata Umi Encih, bagaimanapun juga putranya yang menjalani hidup dengan wanita tersebut. Apalagi, Umi Encih juga melihat sosok Anggi merupakan wanita yang baik-baik saja. Kalau Umi sebagai orang tua anak mau menikah ya terserah aja sama anak Umi, karena kelihatan baik anaknya gak ada apa-apa dah, jadi serahkan ke anak ibu, tuturnya. Fahmi kemudian memutuskan melamar Anggi pada 6 Mei 2023 dan melangsungkan akad nikah pada 25 Juni 2023. Namun hanya selang sehari yakni 26 Juni 2023, Anggi menghilang dan tidak bisa dihubungi. Setelah 12 hari tak mendapatkan kabar, Anggi ternyata diketahui kabur bersama mantan kekasihnya keluar kota.